Pabrik merupakan bangunan dengan perlengkapan mesin untuk membuat barang tertentu dalam jumlah besar. Hampir semua pabrik sekarang sudah menggunakan mesin lho, karena mesin dianggap lebih efisien dan dapat memangkas biaya produksi. Tahu nggak sih, ternyata dalam proses produksinya serba otomatis. Kali ini tim Epicvice telah merangkum beberapa produksi barang yang dilakukan secara otomatis dan cenderung enak untuk dilihat. Stay tune ya! Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epicvice selanjutnya. Membengkokkan Kawat Pekerjaan membengkokkan kawat terlihat mudah memang. Namun apabila harus dilakukan dengan cara manual dan bentuk yang berbeda-beda serta jumlah yang banyak, lain ceritanya kali ya. Berbeda halnya apabila menggunakan mesin. Dalam satu waktu aja bisa membuat berbagai bentuk, mulai dari yang zigzag, persegi, melengkung, hingga melingkar secara cepat dan presisi. Wah keren banget ya! Membentuk rantai besi Kalian tau kan gimana bentuk rantai? Kebayang nggak sih kalau misalnya rantai dibuat secara manual? Pasti repot banget ya! Mesin yang satu ini membentuk rantai secara otomatis loh. Lihat aja, dari besi yang tadinya lurus, kemudian secara otomatis dibengkokkan dan dirangkai menjadi satu kesatuan. Nggak cuma sampai situ aja, bahkan merapatkan sambungan-sambungan rantainya pun secara otomatis juga. Wah, ajib bener! Memotong pelat baja Kalau biasanya memotong pelat baja menggunakan gergaji besi, kali ini beda guys. Mesin ini menggunakan air sebagai mata pisaunya. Kok bisa ya? Metode ini juga dikenal dengan istilah water jet cutter. Alat ini mampu mengiris logam atau bahan lain menggunakan jet air dengan kecepatan dan tekanan yang tinggi dengan campuran air dan bahan abrasif. Proses ini pada dasarnya sama dengan erosi air yang ditemukan di alam. Namun bedanya, proses ini dilakukan dengan sangat cepat dan terkonsentrasi. Membentuk Pir Besi dengan bentuk spiral yang menyebabkan gaya pegas ini ternyata dibentuk oleh mesin juga loh. Gak kebayang kan? Gimana susahnya kalau Pir dengan ukuran besar harus dibuat dengan cara manual? Pasti susah banget deh. Proses membentukannya pun terlihat unik. Operator hanya mengaitkan pengunci saja. Dan secara otomatis, besi yang sudah dipanaskan itu berputar mengikuti alur mesinnya. Sekilas mirip permenggulali ya. Penempaan baja Penempaan baja atau forging merupakan proses deformasi dengan cara kerja ditekan dan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur untuk menghasilkan benda sesuai dengan yang diinginkan. Proses ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu seperti yang dilakukan oleh empu pembuat keris atau senjata tajam lainnya. Tapi kalau harus menempa baja sebesar itu dengan cara manual, entah kapan selesainya ya. Terima kasih telah menonton!